Halo teman-teman, di tangan saya sudah ada ponsel Samsung S23 Ultra dan hari ini kita akan bahas kualitas gambarnya yang katanya bisa menghasilkan foto sampai 200MP sekali shot. Yuk kita simak bagaimana kualitasnya. Secara desain, Samsung S23 Ultra ini mirip sekali dengan S22 Ultra yang pernah saya review. Bentuknya minimalis tapi memberikan kesan mewah karena berbahan logam dengan layar yang sangat cerah. Seperti ponsel pada umumnya, S23 Ultra ini punya beberapa modul kamera dan lensa. Dan karena ini versi Ultra, maka modul kamera dan lensanya ada 4 pasang. Paling banyak dan paling lengkap. Kamera utamanya berlensa lebar, ekvivalen dengan 24mm di kamera full frame dengan sensor yang sangat besar untuk kelas kamera ponsel, yaitu 1x1,3 inci. Hampir 1 inci ya, seperti kamera digital compact yang premium. Bukaannya juga sangat besar, yaitu f1,7 dan resolusi maksimumnya di 200MP. Tapi outputnya secara default adalah 12MP. Mengapa? Karena 12MP ini adalah hasil penggabungan 16px jadi 1 supaya hasilnya bisa tajam maksimal di tingkat piksel dan juga rendah noise saat memotret di kondisi gelap. Kualitas gambar modul utama ini sangat baik karena bukaan lensa dan sensornya besar. Kita bisa membuat latar belakang blur secara alami tanpa processing software yang berlebih hak. Latar belakang yang blur bisa kita dapatkan jika posisi kamera dan subjek cukup dekat. Yang membedakan S23 dari generasi pendahulunya adalah sensor 200MP ini. Samsung menamakannya ISOCELL HP2. Di kondisi cahaya yang sangat terang, seperti di siang hari, 200MP ini dapat menghasilkan foto yang sangat detail. Tapi di cahaya yang redup, ada pilihan 50MP di mana kamera secara otomatis menggabungkan 4px menjadi 1 supaya bisa menerima lebih banyak cahaya per pikselnya. Meskipun 200MP dan 50MP terdengar keren banget, tapi hasil default dari kamera ini adalah 12MP. Mungkin karena output pikselnya jauh lebih sedikit, prosesor ponsel ini bisa lebih menggunakan dayanya untuk mengaplikasikan komputasional fotografi, seperti menyeimbangkan gelap terang dan memberikan panduan komposisi jepretan yang terbaik. Soal jepretan terbaik, itu sesuatu yang baru bagi saya. Saat kita ingin memotret, seringkali kamera kepo dengan memberikan masukan ke kita posisi yang terbaik dan mengusulkan kita untuk mengarahkan kamera ke bulatan yang sudah ditentukan. Untuk foto pemandangan yang sifatnya simetris, saya merasa masukan ini membantu, karena horizon biasanya jadi tegak lurus dan lebih rapi. Tapi sebagai guru fotografi, saya merasa komposisi terbaik ini bisa membuat penggunanya malas untuk mencari komposisi yang lebih kreatif. Modul yang kedua adalah lensa ultra lebar 12MP dengan image sensor yang lebih kecil, yaitu 1 per 2,55 inci. Modul ini sama dengan yang ada di S22 Ultra dan sangat berguna untuk foto arsitektur atau pemandangan yang sangat luas. Karena sensornya lebih kecil dan bukaannya juga lebih kecil dari modul pertama, maka hasil gambarnya tidak sebersih modul utama. Bukaannya f2,2. Dan karena luar biasa lebar, subjek yang berada di tepi foto itu akan terlihat sedikit cembung. Ini akan terasa sekali jika kita memotor gedung-gedung di perkotaan. Selanjutnya, ada modul lensa telephoto, ekvivalen dengan 70mm di format full frame. Modul lensa 3x zoom ini cocok untuk foto potret. Tapi sayangnya, bukaannya hanya f2,4 dan image sensornya cukup kecil di 1 per 3,52 inci. Jadi tidak terlalu bagus untuk kondisi yang gelap. Di kondisi cahaya yang terang, 3x zoom ini bisa jadi pilihan untuk foto potret atau detail atau pemandangan dan subjek yang agak jauh. Untuk portrait mode, jika kita mau bikin latar belakang yang bokeh atau blur, karena bukaan image sensor dan bukaan lensa yang tergolong agak kecil, maka masih sulit mendapatkan hasil bokeh blur yang alami. Maka itu, kamera akan memproses secara software untuk membuat latar belakang blur, mensimulasikan bokeh yang biasanya kita bisa dapatkan dengan lensa bukan besar di kamera berformat full frame yang agak besar. Nah, hasilnya memang tidak sealami menggunakan kamera dan lensa digital yang pada umumnya akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Yang terakhir adalah modul periskop telephoto yang mencapai ekvivalen 230 mm atau 10x zoom. Modul ini cocok sekali untuk detail subjek yang sangat jauh, tapi karena bukaannya tidak besar, yaitu f4,9 dan sensornya juga kecil, 1 per 3,52 inci, sama seperti modul telephoto yang pendek, maka idealnya digunakan di kondisi cahaya yang terang. Di kondisi cahaya yang sudah redup, kualitasnya akan menurun. Selain foto, ponsel ini juga mampu merekam video beresorusi tinggi, mencapai 8K 30p atau 4K 60p, dan untuk slow motion, maksimumnya ada di Full HD, mencapai 240 fps atau 10x lebih lambat daripada yang biasa. modul kamera Samsung S23 Ultra ini tidak terlalu berbeda dengan S22 yang lalu. Perbedaan utamanya adalah teknologi sensor utamanya yang memungkinkan kita memotret dengan resolusi 200MP. sebagian besar dari kita mungkin sudah sangat puas dengan hasil 12MP atau 50MP, karena biasanya jepretan di kamera ponsel akan berakhir di media sosial yang dilihat dari monitor ponsel yang berukuran kecil. Berkat prosesor yang kuat dan algoritma komputasional fotografi, kamera semakin pintar yang memproses gambar menjadi lebih cerah warnanya dan juga terang gelapnya itu seimbang. Bahkan kini ada petunjuk untuk komposisi yang lebih baik untuk pengguna awam. Saya pribadi senang dengan pilihan modul-modul lensanya yang cukup banyak, tapi menyayangkan hanya modul utama yang ditingkatkan dari S22 Ultra. Tiga lainnya kurang lebih sama. Secara umum, menggunakan Samsung ini untuk motret itu menyenangkan dan juga cepat ya. Untuk selera warnanya, balik lagi ke selera masing-masing. Saya merasa sebagian besar orang akan senang karena warna dan kontrasnya langsung bagus dari kameranya tanpa editing. Tapi sebagian yang lain, mungkin yang pengen hasil yang lebih alami sesuai apa yang dilihat oleh mata kita, itu mungkin agak sedikit kecewa karena hasilnya itu mungkin terasa terlalu ngejreng. Kurang lebih itulah yang saya bisa sampaikan kali ini. Kalau teman-teman sempat dan penasaran dengan kualitas kamera di ponsel Samsung, silakan nonton review saya tentang Samsung S22 Ultra yang saya terbitkan kurang lebih setahun yang lalu. Karena banyak contoh foto dari modul-modul kamera dari ultrawide sampai telephotonya. karena modul-modulnya kurang lebih sama dengan yang baru ini. Demikianlah apa yang saya bisa sharing. Bagaimana pendapat kalian tentang hasil gambar dari Samsung S23 Ultra ini? Silakan tulis di bagian komentar. Sampai jumpa lagi. Bye! Sampai jumpa lagi.